Halo semuanya, di video ini kita akan datang paket lagi Ini adalah Google Pixel 4a 5G ya Ada sedikit perbedaan dari paket sebelumnya Google Pixel 4a, kalau yang ini adalah ada 5G nya Mungkin sebagian besar orang bakal mikir bahwa Ya perbedaannya ada di 5G nya doang Tapi sebenernya ini adalah completely different font guys Dari segi spesifikasinya beda Dari segi ukuran layarnya beda Dari segi dimensinya juga beda banget Jadi di video ini kita bakal unboxing Buat cari tau dari segi kondisi kemurusannya Kemudian dari segi IMEI nya apakah terdaftar atau tidak Karena ini tuh HP Xinter yang sebenernya udah di rewrite IMEI ya Dan aku bisa bilang untuk Google Pixel Ya mau Google Pixel 4, 5 itu sebagian besar itu udah di rewrite IMEI Dan untuk informasi aja ini HP aku pake buat kerja ya Jadi gak ada informasi data pribadi yang bakal aku masukin disini Karena untuk yang rewrite IMEI itu gampang kena hack ya guys ya Apalagi buat kalian yang terbiasa masukin kayak mobile banking itu bahaya banget Bahkan sebagian besar itu gak bisa dipake untuk mobile banking Ya karena itu gampang kena hack ya Oh ya untuk harganya ini aku beli di harga 2,3 juta rupiah ya Dan dalam keadaan unit only ini aku dapetin case nya juga ya Yang warna hitam dan masih mulus casingnya Kemudian dari segi kemurusannya ini aku bisa bilang di angka 95%an Ya memang ya seperti biasa penyakitnya Google Pixel 4 series yang serinya A itu Di bagian belakangnya itu kayak kotor kayak gampang lecet juga Karena memang dari segi overall desainnya atau overall build quality nya ini masih terbuat dari plastik Tapi di bagian bezel bezelnya ini masih mulus ya guys ya Gak ada lecet yang signifikan Nah ini aku mau coba booting ya Ini adalah karakter HP yang udah di rewrite IMEI Kalian bisa lihat sendiri ini ada pemberitawannya ya Ini HPnya udah di root tentunya Dan aku saranin buat kalian yang mau beli HP yang udah di rewrite IMEI Please jangan dipakein mobile banking Dan kita gak tau ke depan kayak apa ya Jadi lebih baik menghindari daripada kena bobol Gitu ya guys ya Dan untuk unitnya ini aku udah cek semuanya ya Dari segi overall sih masih oke Masih bagus Fungsi-fungsi ini juga udah jadi semua ya Masih oke semua About fontnya kalian bisa lihat sendiri Ini adalah Google Pixel 4a Ada embel-embel 5G nya Jadi udah tau lah ya Untuk HP ini sangat capable untuk jaringan 5G Tapi sebenernya ada beberapa hal yang bagus dari HP ini Yang pastinya bikin HP ini tuh kayak naik kelas berbeda dengan Google Pixel 4a biasa Yang pertama tuh HP ini memiliki layar yang besar Layarnya 6,2 inci Resolusinya Full HD tentunya ya Full HD Plus Dan dari segi panel yang dipake ini adalah panel OLED Kemudian dari segi kameranya ya Ini adalah salah satu hal yang selalu jadi andalan ya Google Pixel 4a 5G ini berbeda banget dari Google Pixel 4a biasa Google Pixel 4a biasa itu hanya memiliki satu kamera belakang aja Resolusinya 12MP Tapi Google Pixel 4a 5G ini tuh memiliki dual kamera guys Ya jadi rada bingung juga ya Ini adalah HP yang sebenernya penamanya mirip-mirip Segmennya sama Tapi memiliki sistem kamera yang berbeda Ini memiliki ultra-wide juga Resolusinya 12MP Dan hasilnya pun ini mirip-mirip kayak Google Pixel 4 Excel Seperti biasa ya Kamera Google Pixel itu hampir gak pernah ngecewain ya Walaupun HPnya tuh dirilis tahun 2020 Tapi di tahun 2023 pun ini masih sangat-sangat capable Kalian bisa lihat sendiri nih Hasil dari portrait mode-nya bagus parah guys Kemudian dari segi jeruannya Google Pixel 4a 5G juga ini mengalami upgrade men dari yang 4a biasa Untuk tipe 5G ini memiliki prosesor yang lebih kenceng Lebih baru juga Snapdragon 765G Ada tipe G-nya ya guys ya Dan ini udah support 5G tentunya Dari segi pemakaiannya aku bisa bilang Ini lumayan kerasa perbedaannya dibandingkan dengan 4a biasa Ini lebih smooth Lebih enak Buat buka-tutup aplikasi juga lebih lancar Dan untuk RAM-nya ini sih masih sama persis ya Memiliki RAM 6GB Penyimpanannya juga 128GB Ya dari segi RAM-nya memang nanggung banget Hanya 6GB Kenapa nggak 8GB sekalian gitu ya Tapi ya it's okay Buat kalian yang bukan hardcore gaming Buat kalian yang nggak terlalu mentingin Dari segi performa Nggak terlalu mentingin aplikasi-aplikasi berat Ya ini masih oke banget Walaupun dari segi performanya Nggak bisa di compare dengan Google Pixel 4 XL ya Karena ini adalah seri prosesor menengah Kemudian dari segi IMEI-nya Aku mau cek IMEI-nya nih Aku mau cek IMEI-nya Karena ini merupakan HP X-Inter yang udah di rewrite IMEI Dan kalian bisa lihat sendiri Untuk IMEI HP ini tuh Udah terdaftar di BH Cukai guys Yang pasti ini adalah rewrite IMEI HP-nya udah di-road Sekali lagi ini dari segi sekuritasnya kurang Tapi at least ini harusnya bisa dipakein SIM card Ini aku belum coba ya Karena HP-nya lagi dipake buat ngerecord juga Dan kemudian untuk yang lainnya Kayak di bagian tombol-tombolnya Kemudian ke bagian look-nya Ini masih sama persis dengan Google Pixel 4a biasa ya Yang membedakan sekali lagi dari segi dimensinya Kalau Google Pixel 4a biasa itu 5,8 inci Lebih kecil, lebih compact Tapi untuk Google Pixel 4a 5G ini lebih gede guys 6,2 inci Dan kalau aku suruh pilih aku lebih prefer 6,2 inci ini Dari segi size-nya gak terlalu gede Dan juga gak terlalu kecil Intinya ini enak banget untuk dipake harian Untuk kamera depannya Tadi aku belum jelasin Untuk kamera depannya ini memiliki resolusi 8MP Dan aku bilang ini sama aja ya Sama Google Pixel 4a Besok aja deh guys Kalau aku udah pegang yang 4a-nya Aku bakal compare-in lagi Antara Google Pixel 4a biasa dan juga Google Pixel 4a 5G Lalu pertanyaan terakhir Apakah Google Pixel 4a 5G ini layak dibeli di tahun 2023? Dan aku bisa bilang ini sangat-sangat layak dibeli di tahun 2023 Dengan pertimbangan kalian juga harus aware Ini adalah HP inter HP yang udah di rewrite email Dari segi sekuritasnya kurang aman Dan aku lebih merekomendasikan HP ini sebagai secondary device Yang kalian suka untuk pake harian Kepengen HP Android Kepengen HP yang kantaranya bagus Kalian bisa beli HP ini sebagai secondary device Dan kalau misal suruh pilih Ini jauh lebih proper ya Harganya tuh cuma 2,3 juta rupiah Kalian dapetin layar yang lebih gede Dan aku belum jelasin tadi ya Ini juga memiliki kapasitas baterai yang jauh lebih besar Dibandingkan dengan Google Pixel 4a biasa Baterainya 3800 mAh Dan udah support fast charging ya Walaupun cuma 18W aja But overall ini dipake harian tuh awet guys Karena dari segi prosesornya ini adalah prosesor mid range yang hemat daya Dan untuk selanjutnya Bakal aku compare dengan HP-HP yang lainnya ya Silahkan buat kalian yang mau request Langsung drop aja di kolom komentar Mungkin itu aja ya pembahasan singkat dari HP ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton Kita bakal coba lagi di dalam video selanjutnya Bye-bye